Mantan mengecara Baradae, Deolipa Yumara, mengaku kecewa. Ini karena Baradae mencabut kuasa Deolipa Yumara sebagai pengacara. Lantaran kuasa yang diberikan kepada dirinya dicabut, Deolipa kini menuntut fee sebesar 15 triliun rupiah. Sebelumnya, Deolipa Yumara ditunjuk para skrim Polri untuk menjadi pengacara Baradae. Deolipa menggantikan Andreas Nahot Silitonga yang mengundurkan diri. Deolipa mengaku tak tahu menahu soal pencabutan kuasa ini. Kini, baris krim Polri menunjuk Roni Talapesi sebagai pengacara baru Baradae Elezier. Deolipa mengancam akan melakukan gugatan melalui pengadilan Tata Usaha Negara PT UN. Gugatan itu nantinya ditujukan kepada Presiden hingga Kapolri. Terima kasih telah menonton!